Intro Kelurahan Karyangau Balikpapan Barat menjadi kelurahan keempat Balikpapan yang mulai menghadirkan posyandu remaja Ya selain adanya posyandu bayi dan balita, kini ada posyandu remaja yang dibina oleh puskesmas Karyangau Hadirnya posyandu remaja ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi remaja yang ada di Karyangau Posyandu remaja bernama Sun Flower ini resmi dilaunching oleh Kelurahan Karyangau M. Iskandar pada Minggu 5 Desember 2021 Posyandu remaja yang baru diresmikan ini merupakan gabungan dari 2 RT yakni RT 10 dan RT 13 Dimana untuk pembinaan kedepannya dilakukan puskesmas dan TP PKK Karyangau Di tempat yang sama dokter Ayu Hasanah menjelaskan posyandu remaja ini sama dengan posyandu bayi balita Namun bedanya di posyandu remaja pesertanya berusia 6 tahun sampai 18 tahun Dokter yang bertugas di puskesmas Karyangau ini mengatakan Tujuannya adanya posyandu remaja ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan remaja Dengan adanya posyandu ini para remaja bisa mendapatkan hak mereka untuk kesehatan serta mendapatkan informasi kesehatan Posyandu remaja Sunflower ini merupakan gabungan dari RT 10 dan RT 13 Karyangau Ada 5 kader remaja dari ketua RT tersebut yang bertugas untuk menggelar posyandu rutin setiap bulannya Oleh sebab itu perlunya dukungan dari semua pihak agar posyandu remaja ini tetap berjalan Seperti apa sih dok? Posyandu remaja itu sebenarnya sama saja ya seperti kita pernah kenal sebelum itu posyandu bayi balita Hanya saja ini sasarannya remaja Siapa sih remaja itu? Yaitu anak-anak yang berusia dari 6 tahun ya sampai 18 tahun Nah untuk saat ini khususnya di kelurahan Taryangau itu masih belum ada posyandu remaja Jadi yang baru ada hanya posyandu bayi balita, posyandu, posyandu remaja Nah untuk tahun 2021 kita ditargetkan minimal ada satu telah dibentuk posyandu remaja Dan sebuah Alhamdulillah hari ini sudah dilontik posyandu remaja Sunflower yang bertempat di RT 13 Karyangau Dari Balikpapan, Aprianto, CNB TV melaporkan